Dalam Bohemian Rhapsody, Freddie menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa. Freddie dikenal sebagai salah satu penyanyi yang memiliki rentang vokal 4 oktav. Tak hanya sebagai vokalis, Freddie juga berperan dalam menulis lagu-lagu hits dari Queen. Tak jarang dia tampil di panggung dengan mengenakan kostum ketat dan mencolok. Kehidupan Freddie di luar band dan sebagai seorang pria juga tak jarang menjadi sorotan publik. Salah satunya mengenai orientasi seksualnya. Mary merasa ada yang aneh. Freddie mulai sedikit berubah dan mereka jarang bertemu. Sampai akhirnya Freddie mengakui bahwa ia lebih tertarik kepada laki-laki ketimbang perempuan. Nanti hidupannya yang flamboyan, suka pesta setiap malam dan bergontakan di pasangan, Freddie akhirnya tertular AIDS. Orang pertama yang mengetahui hal ini adalah Mary. Freddie menguliskan seluruh kekayaannya kepada Mary. Sisa kremasi diberikan kepada Mary Austin untuk dikuburkan di lokasi yang dirahasiakan. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah Kame Info Dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Freddie Mercury atau yang bernama asli Farouk Bulsara lahir pada 5 September 1946 di Zanzibar. Yang saat itu masih di bawah pemerintahan Inggris. Kedua orang tuanya, Bumi dan Jerbusara adalah orang Parsi dari Gujarat, India. Sang ayah bekerja di kantor pemerintahan Inggris di Zanzibar. Freddie yang saat itu masih menggunakan nama Farouk ternyata seorang jenius di bidang musik yang kemampuannya di atas rata-rata anak seusianya. Setiap selesai mendengarkan musik di radio, dia bisa langsung memainkannya menggunakan piano. Entah kenapa, salah satu temannya saat itu sering memanggil Farouk dengan sebutan Freddie. Dan itulah yang menjadikannya dasar membuat nama panggung Freddie Mercury pada tahun 1964. Freddie Tickhill dikirim orang tuanya bersekolah di India. Di usia 7 tahun, dia mulai belajar memainkan piano. Pada tahun 1958, saat berusia 12 tahun, dia membentuk band Hektik dengan teman-teman sekolahnya. Saat terjadinya revolusi di Zanzibar, yang ingin menjadi bagian dari negara Tanzania yang merdeka pada tahun 1964, orang tuanya mengajak Freddie dan adik perempuannya Kasmira pindah ke Inggris. Di Inggris, Freddie melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan seni grafis dan desain di Illum Art College dan meraih gelar sarjana pada tahun 1969. Pada bulan April 1970, Freddie bertemu dengan Brian May dan Roger Thierry, gitaris dan drummer grup band Smile. Setahun berselang, John Deacon bergabung sebagai basis dan mereka pun membentuk grup band baru yang diberi nama Queen. Sebagai lulusan sekolah seni rupa, Freddie juga mendesain logo dari grup band Queen. Pada masa itu pula, Freddie mengganti namanya dari Farouk Bulsara menjadi Freddie Mercury. Bersama Queen, Freddie memulai debut rekamannya dan merilis album perdana pada tahun 1973 yang diberi tajuk sama dengan nama band mereka. Setahun berselang, Queen 2 rilis dilanjutkan dengan Sheer Heart Attack pada tahun 1974. Ketika album pertama tersebut dianggap belum berhasil meraih perhatian pendipat musik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Namun, juga tidak bisa dikatakan gagal karena single killer Queen yang ada di album ketiga mereka mampu bertengger di peringkat kedua tangga lagu Inggris dan peringkat 12 di tangga lagu Amerika Serikat. Freddie Mercury dan grup band Queen mulai menjadi fenomena musik dunia setelah merilis album keempat mereka, Night at the Opera pada tahun 1975. Dalam album tersebut terdapat single berjudul Bohemian Rhapsody, sebuah lagu rock operat yang sebagian besar ditulis oleh Freddie dan berdurasi hingga 5 menit 55 detik. Durasi lagu yang panjang tersebut sempat dianggap terlalu beresiko, namun pada kenyataannya justru mampu memuncaki tangga lagu di Inggris dan masuk 10 besar di Amerika Serikat. Lagu Bohemian Rhapsody disebut sebagai tempat Freddie mengetahkan jejak kegelisahan atas jalan hidup yang ditempuhnya. Namun dituangkan secara filosofis yang sulit diterjemahkan dan memunculkan berbagai macam pemahaman. Sedangkan Queen sendiri membiarkan publik untuk menerjemahkannya. Terutama ada kata-kata Bismillah dalam lagu tersebut. Namun para kritikus tidak mau menerjemahkan kata Bismillah yang digunakan pada lagu itu seperti kata aslinya dengan menyebut nama Allah. Sebab setelah kata sakral bagi umat Islam itu, Freddie mencantumkan kata Bilzebub yang menggambarkan setan. Jadi kata itu kemudian diasosiasikan dengan kehidupan Freddie yang sering bersinggungan dengan muslim. Dia mungkin tahu kata itu mengandung kebaikan tetapi tidak tahu makna persisnya. Dalam Bohemian Rhapsody, Freddie menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa. Freddie dikenal sebagai salah satu penyanyi yang memiliki rentang vokal 4 oktav. Tak hanya sebagai vokalis, Freddie juga berperan dalam menulis lagu-lagu hits dari Queen. Selain Bohemian Rhapsody, Freddie juga menulis tembang sukses Queen lainnya seperti Seven Seas Of, Rai, Somebody To Love, Good Old Fashioned Loverboy, Basikal Race, Don't Stop Me Now, dan We Are. Ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update game info dunia selanjutnya. Selain bakatnya menyanyi dan menulis lagu, Freddie juga seorang performer yang terampil dan mampu menghibur penonton. Tak jarang dia tampil di panggung dengan mengenakan kostum ketat dan mencolok. Bersama Queen, Freddie meraih popularitas hingga 1981. Meski depikian, Freddie sempat mencoba bersolo karir pada tahun 1972 dengan menggunakan nama panggung Lerik Lareks. Dia sempat merilis kedua album bertajuk Mr. Bad Guy pada tahun 1985 dan Barcelona pada tahun 1988 serta beberapa single lainnya. Kedua album tersebut mampu mulai sukses, meski tidak sampai sesukses album-album Queen. Selama bersolo karir, Freddie pernah bekerja sama dengan sejumlah musisi ternama, salah satunya adalah Michael Jackson. Bersama King of Pop, Freddie merekam beberapa demo single seperti State of Shock, Victory, dan There Must Be More to Life Than This. Namun tidak satu pun dari rekaman tersebut yang sampai dirilis. Meski para fans yang mengetahui kemudian membuat rekaannya. Lagu State of Shock sendiri akhirnya dirilis pada tahun 1984 untuk versi duet dengan Mick Jagger dan termasuk dalam lagu di album The Jacksons yang bertajuk Victory. Selain karir dan prestasinya di dunia musik, kehidupan Freddie di luar band dan sebagai seorang pria juga tak jarang menjadi sorotan publik. Salah satunya mengenai orientasi seksualnya. Banyak yang menduga bahwa Freddie menyukai pria dan juga wanita. Namun isu tersebut dibantah Freddie maupun orang-orang terdekatnya. Pada awal 1970-an, Freddie mencari hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Mary Austin. Yang dikenalnya dari sang gitaris Queen, Brian May. Keduanya bahkan sempat tinggal bersama. Mereka hidup bersama selama enam tahun. Lalu ketika Queen mulai sukses, Mary merasa ada yang aneh. Freddie mulai sedikit berubah dan mereka jarang bertemu. Sampai akhirnya Freddie mengakui bahwa ia lebih tertarik kepada laki-laki ketimbang perempuan. Tetapi cintanya kepada Mary tidak pernah surut. Mereka pun sepakat untuk berpisah. Namun Freddie masih mencintai Mary. Walaupun secara badannya, ia tertarik kepada laki-laki. Jiwa dan hatinya hanya cinta kepada Mary. Setelah Queen sukses dan merajai dunia musik, Freddie tetap menyayangi Mary. Membelikannya sebuah apartemen di sebelah apartemennya sendiri. Agar setiap hari, Freddie dapat melihat Mary melalui jendela. Banyak sekali lagu yang diciptakan Freddie untuk Mary. Satu yang paling berkenal adalah Love of My Life. Yang merupakan pernyataan Freddie bahwa ia akan mencintai Mary selamanya. Meskipun dalam situasi apapun. Saat Freddie memiliki seorang kekasih gay, Mary kemudian menikah dan memiliki anak. Freddie dengan senang menjadi bapak-baptis dari anak itu. Hubungannya dengan Mary pun bertambah erat. Semua orang yang ada di kehidupan mereka mengerti bahwa kedua orang ini memang jiwanya tidak bisa dipisahkan. Masing-masing terkasih mereka mengerti hubungan cinta tanpa nafsu ini. Karena kehidupannya yang flamboyan, suka pesta setiap malam dan bergontekan di pasangan, Freddie akhirnya tertular AIDS. Orang pertama yang mengetahui hal ini adalah Mary. Padahal Freddie sudah memiliki kekasih gay pada saat itu. Mary lah yang dengan tambah merawat Freddie di saat sakitnya. Hampir setiap hari datang mengunjunginya. Pada bulan Oktober 1986, sebuah media Inggris memberitakan bahwa hasil tes darah yang dijalani Freddie menunjukkan bahwa dia telah positif mengidap HIV AIDS. Kabar tersebut tak pelak memicu kegemparan. Freddie menolak pemerintahan tersebut dan menyebut bahwa hasil tes darah yang dijalani adalah negatif untuk HIV. Namun isu tersebut tidak meredah karena melihat kondisi kesehatan Freddie yang terus menurun. Saat tampil dalam sebuah acara penerimaan penghargaan di Inggris pada tahun 1990, Freddie tampak kurus. Pada tahun 1991, Freddie tengah merampungkan proyek singlenya dengan Queen yang berjudul These Are The Days Of Our Lives. Saat melakukan rekaman untuk video musik lagu tersebut pada bulan Mei, tampak Freddie yang bertubuh sangat kurus. Proses rekaman dilakukan hingga bulan Juni dan setelahnya Freddie menggunakan pensiun dari dunia musik. Dia menghabiskan hari-harinya di kediamannya di Kensington, London, Barat. Pada masa-masa itu, Mary Austin kembali muncul dalam kehidupan Freddie dan setia mendampinginya. Pada 22 November 1991, Freddie memanggil manajer Queen, Jim Beach, untuk datang ke rumahnya guna mendiskusikan tentang pernyataan publik yang dirilis kemudian hari. Dan pada 23 November, Freddie membuat pernyataan resmi yang mengatakan bahwa dirinya mengidap HIV AIDS. Ketika penyakitnya makin parah dan Freddie hanya bisa berada di tempat tidur, Mary lah yang mengurus Freddie sampai-sampai Freddie menjulukinya sebagai The Old Faithful atau Yang Paling Setia. Pernyataan tersebut dibuat tak lama sebelum kematian Freddie. Penyebab resmi kematiannya adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuhnya akibat AIDS. Freddie meninggal dunia di usia 45 tahun. Dia dikremasi pada 27 November di Krematorium, London Barat. Acara kremasi hanya dihadiri keluarga dan teman dekat termasuk anggota Queen dan juga dihadiri Elton John. Sisa kremasi diberikan kepada Mary Austin untuk dikuburkan di lokasi yang dirahasiakan. Dia juga berjanji tidak akan mengungkap lokasi di mana Abu Fred dikuburkan. Freddie menguriskan seluruh kekayaannya kepada Mary dan hanya mengisahkan sedikit kepada keluarga dan orang-orang terdekat lainnya. Loyalty musiknya pun dipegang Mary dan Mary lah satu-satunya orang yang dipercayai Freddie untuk mengubur Abu jenazahnya secara rahsia. Sampai sekarang, Fast Queen dan keluarga Freddie pun tidak mengetahui letak Abu jenazah ini dikuburkan. Bagaimana menurut Sobat Kei semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel. Freddie Mercury Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!